Linsuan menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar itu. Setiap hal ini sangat sulit, tetapi dia memutuskan untuk menemukannya dan membantu si Ajiwyu. Baiklah, mari kita mulai. Mungkin bintang kaisar terkubur memiliki semua hal ini. Linsuan menarik nafas dalam-dalam dan pergi bersama yang lainnya. Ketika mereka tiba di lembah reinkarnasi, mereka mendapati bahwa lembah itu telah terbuka lagi. Pelindung reinkarnasi berdiri di sana dan berkata dengan ekspresi dingin, kamu bisa masuk. Dia terus-menerus membentuk segel dengan telapak tangannya. Pagoda reinkarnasi di depannya mekar dengan cahaya, membentuk enam jalur reinkarnasi. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Tampaknya Rune itu merusak segelnya. Tak lama kemudian, dia berkata, iya. Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya berkata, ayo pergi. Selain Linsuan dan yang lainnya, sebagian Raja Suci juga ingin pergi. Secara logika, pelindung reinkarnasi pasti akan menghentikan mereka. Namun, dia tidak berani melakukannya sekarang. Orang-orang ini bisa pergi jika mereka mau. Jika mereka benar-benar membuat prajurit kaisar marah, bahkan seratus nyawa tidak akan cukup. Lagipula, apakah orang-orang ini benar-benar mengira bahwa mereka bisa bebas setelah mencapai bintang kaisar terkubur? Dia mencibir dalam hatinya. Di masa depan, orang-orang ini akan tahu apa itu keputusasaan. Sebagian Raja Suci tinggal di sini. Karena sebagian besar alam manusia telah hancur, seharusnya tidak ada banyak bahaya di alam astral kedua. Oleh karena itu, mereka tidak pergi bersama mereka. Adapun mereka yang pergi, mereka ingin melihat seberapa mistisnya bintang kaisar terkubur itu. Selain itu, mereka mungkin ingin menempuh jalur Marsial Dao yang lebih tinggi. Begitu saja, kelompok itu berjalan memasuki pagoda reinkarnasi. Langit dan bumi terbalik dan matahari dan bulan berotasi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya merasa bahwa situasi telah stabil. Selanjutnya, mereka berjalan keluar dan menemukan bahwa mereka berada di sebuah lembah. Mirip dengan lembah reinkarnasi, mungkinkah mereka sudah tiba di bintang kaisar yang terkubur? Orang-orang ini melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Lin Xuan juga merasakannya dengan hati-hati. Pada saat berikutnya, dia merasakan bahwa aura di sini memang lebih luas daripada dunia roh sejati. Bahkan ada banyak jenis tekanan yang sangat menakutkan. Itu datang dari berbagai arah. Itu memberikan perasaan ilusi, seperti senjata ekstrim. Seharusnya disanalah kaisar jatuh. Ayo pergi. Kelompok itu berjalan mendekat. Tiba-tiba, Raja Suci yang tak tertandingi mengerutkan kening. Tunggu. Raja Suci Kunlun juga mengatakan ada sesuatu yang salah. Tampaknya ada aura Raja Suci lainnya di sekitarnya. Sial, mungkinkah ada seseorang yang menunggu kita? Dilihat dari kelihatannya, itu bukan kabar baik. Semuanya, hati-hati. Kami tidak kenal tempat ini, jadi kami tidak bisa ceroboh. Lin Xuan dan yang lainnya menganggup dan dengan hati-hati terbang ke depan. Anda akhirnya di sini. Aku sudah lama menunggumu. Pada saat ini, suara dingin datang dari depan. Mendengar ini, Lin Xuan, Raja Suci yang tak tertandingi, dan yang lainnya menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka melihat ke depan dan wajah mereka menjadi sangat dingin. Tiba-tiba seorang Raja Suci berjalan dari depan. Aura pihak lain sangat menakutkan. Ada berbagai dao besar yang terjalin di bawah kakinya. Dia berdiri di sana bagaikan seorang Raja yang saleh dengan senyum dingin di wajahnya. Ikutlah dengan kami. Kemana, Raja Suci Kunlun mengerutkan kening. Raja bijak itu mendengus dingin. Sekarang setelah kamu tiba di bintang kaisar terkubur, kamu tentu harus mengikuti kami ke surga surgawi. Ada apa? Apakah kalian tidak mau? Wajah orang-orang ini menjadi dingin. Mata Lin Xuan berkedip dengan cahaya keemasan saat dia melihat sekelilingnya. Lalu, dia berkata dengan dingin, Jika aku mengikutimu ke surga, apakah aku perlu memasang jaring yang tidak bisa dihindari? Setidaknya ada tiga formasi yang tak tertandingi di sekitar mereka. Ketika kata-kata itu keluar, wajah orang lain berubah. Tiga formasi. Apa yang coba dilakukan orang-orang ini? Apakah mereka mencoba menangkap semuanya sekaligus? Raja bijak juga melihat ke arah Lin Xuan. Bocah, aku tidak menyangka bahwa seorang yang mulia suci sepertimu akan mampu melihat melalui formasi. Kau benar-benar mengejutkanku. Seperti yang diharapkan dari orang-orang yang bisa datang ke bintang kaisar terkubur. Mereka memang orang-orang dengan bakat terbaik. Jika orang-orang seperti Anda diasu dengan baik, Anda mungkin bisa menjadi boneka yang sangat baik. Mendengar kata, boneka, semua orang berseru. Seorang jenius dari pavilion tujuh bintang berkata, Apa arti boneka? Tidakkah kau akan menerima kami sebagai muridmu? Hahaha. Pada saat ini, Raja Bijak di depan mencipir. Hanya kalian saja. Kalian memang berbakat untuk bisa datang ke sini. Namun, ada begitu banyak orang jenius di bintang kaisar terkubur. Apakah surga-surgawi kita kekurangan orang jenius? Paling-paling, kalian akan menjadi pelayan tempur dan boneka kami. Brengsek. Brengsek. Wajah orang-orang ini menjadi sangat jelek. Mereka telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk datang ke bintang kaisar terkubur. Mereka tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini. Seseorang harus tahu bahwa baik di alam bintang kedua maupun alam roh sejati, mereka merupakan eksistensi yang paling menakjubkan. Namun, di tempat ini, mereka hanya bisa menjadi boneka. Sungguh lelucon. Naga merah juga mendengus dingin. Bagaimana kalau kita tidak setuju? Jika kita tidak setuju, kita akan mati. Raja Bijak juga meraung dan melambaikan tangannya. Seketika, lebih dari sepuluh sosok muncul di sekelilingnya. Mereka semua adalah Raja Bijak. Bahkan ada lebih banyak lagi yang mulia suci yang muncul di kejauhan. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Wajah Raja Bijak tanpa batas dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Bagaimana mereka akan bertarung? Raja Bijak yang tak tertandingi menarik nafas dalam-dalam. Apakah kalian ingin menjadi boneka? Jika tidak mau, maka kami hanya bisa berjuang sambil bersandar ke tembok. Semua orang, kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak akan menyerah begitu saja, kan? Raja Sage lainnya berkata, Tentu saja, mereka tidak akan melakukannya. Mata mereka juga memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Baiklah, ayo bertarung. Raja Bijakunlun juga berjalan keluar dan menatap Heisan. Rekan Daois, tolong hancurkan formasi itu. Kami akan memimpin orang-orang kami untuk melawan Raja-Raja Bijak ini. Adapun murid-murid yang lain, mereka akan mengambil kesempatan untuk segera pergi. Tak lama kemudian, semua orang menyusun rencana. Heisan membentuk segel tangan dan mulai menyerang tiga formasi besar. Prestasinya dalam formasi sangat mengerikan. Karena itu, tidak ada yang khawatir. Adapun para Raja Bijak, mereka meraum dan melangkah maju. Adapun Lin Suan dan yang lainnya, mereka bersiap untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Sekelompok semut benar-benar ingin melawan kita. Kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Di depan, para Raja Bijak dari Bintang Kaisar terkubur mencibir. Kemudian, pemimpin itu melambaikan tangannya. Yang lainnya juga bergegas. Pertarungan mengerikan antara Raja Sage kembali terjadi. Dalam sekejap, aura mengerikan menyebar ke segala arah. Lin Suan dan yang lainnya bergerak cepat. Mereka juga terbang cepat ke segala arah. Para Venerate Suci dikejauhan menyerbu. Kalian ingin pergi? Mereka semua adalah para Venerate Suci tingkat atas. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Menurut pendapat mereka, mereka adalah orang-orang dari Bintang Kaisar terkubur, sementara orang-orang ini baru saja tiba. Betapapun mengerikannya mereka di dunia lain, mereka dapat dengan mudah ditekan di dunia mereka. Namun segera, mereka menyadari bahwa mereka salah. Misalnya, dua lelaki tua datang ke sisi Lin Suan dan berkata dengan dingin, berhenti. Bocah cilik, berhenti. Kau tampaknya tahu banyak tentang formasi, jadi aku bisa membiarkanmu hidup. Namun, Lin Suan meninjunya. Orang tua itu berteriak dengan marah, kau sedang mencari kematian. Dia juga menyerang dengan kuat, ingin menekan Lin Suan. Dalam sekejap, dia bertabrakan dengan segel penguasa manusia. Lalu, terdengar suara retakan. Tubuhnya terkoyak. Bagaimana ini mungkin? Dia tertegun. Jiwanya ingin melarikan diri. Pada akhirnya, dia langsung ditekan oleh diagram Taiji dan jiwanya hancur. Rekannya yang lain juga tercengang. Bukankah orang ini datang dari dunia terbelakang lainnya? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia dapat menekan para ahli bintang kaisar terkubur hanya dengan satu serangan. Sialan, dia punya harta karun. Orang tua itu meraung dan mengeluarkan artefak sage. Itu adalah pedang sage. Pedang itu bersinar terang dan menebas ke bawah. Itu menyebabkan dunia berubah. Adapun Lin Suan, dia mencibir dan menyerang dengan segel pelukan gunung. Segel itu turun dari langit dan mengubah lelaki tua itu menjadi ketiadaan. Setelah dengan mudah menangani kedua orang ini, Lin Suan dan yang lainnya terus maju. Di tempat lain pun sama saja. Misalnya, Cao Tian Sheng, Murong Qing Cheng, Shen Jingkyu, Linghu Cuixue dan yang lainnya semuanya menunjukkan kekuatan yang sangat dahsyat. Hal itu menyebabkan para pemuja suci bintang kaisar yang terkubur tidak percaya. 4.422 Tentu saja, tidak semua orang sekuat Lin Suan yang dapat membunuh para ahli bintang kaisar terkubur. Faktanya, para ahli bintang kaisar terkubur sangat menakutkan. Kebanyakan orang tidak dapat menahan mereka. Mereka hanya bisa bergandengan tangan. Namun, ada banyak orang di bintang kaisar terkubur. Maka, pertempuran hebat pun terjadi. Tak lama kemudian, beberapa orang meninggal. Pertempuran di pihak Raja Suci juga sama. Tak lama kemudian, beberapa Raja Suci terluka. Raja Suci bintang tujuh terluka dan tubuhnya terkoyak. Di sisi lain, Raja Suci yang tak tertandingi juga terlempar sambil memuntahkan darah. Menguasai. Mata Linghu Cuixue dan yang lainnya memerah. Pupil mata Lin Suan juga mengecil. Raja Suci yang tak tertandingi telah diracuni oleh racun keputus asaan. Meskipun dia ditekan oleh kekuatan dao ekstrim, dia tidak dalam kondisi puncaknya. Itulah sebabnya dia terluka dalam perkelahian. Jangan mendekat. Cepat pergi. Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya berteriak. Mereka menyerang bahkan lebih gila lagi. Ayo pergi. Lin Suan dan yang lainnya meraung. Mereka mengertakkan gigi dan dengan cepat menyerang. Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya memberi mereka kesempatan. Mereka tidak bisa menyerah. Namun, ada terlalu banyak orang di bintang kaisar yang terkubur. Jaring yang tak terhindarkan. Oleh karena itu pada akhirnya orang-orang itu terpencar. Lin Suan, Murong King Cheng, Shen Jingkyu dan yang lainnya juga berpisah. Dia diserang dari segala arah. Dia meraung ke langit dan kekuatan yang mengerikan menyapu semuanya. Akan tetapi, dia tidak dapat bertemu dengan yang lainnya. Kakak Suan, jangan khawatir. Kita tinggalkan tempat ini dan bertemu nanti. Murong King Cheng menyampaikan suaranya. Shen Jingkyu juga mengangguk. Mereka semua memiliki kartu truf dan teknik rahasia. Jadi, mereka tidak khawatir. Lin Suan juga sama. Kalau begitu, mereka akan menyerang lebih dulu. Kakak-kak. Di bawah serangan Hei San, retakan akhirnya muncul pada tiga susunan besar. Cepat pergi. Banyak orang bergegas ke segala arah. Adapun para ahli bintang kaisar terkubur, mereka mendengus dingin. Kau ingin melarikan diri di depan kami. Hanya denganmu. Mereka meraung dan menggunakan jaring yang tak terhindarkan untuk mengejar mereka lagi. Semua orang melarikan diri. Namun, beberapa orang berhasil ditangkap dengan cepat. Mereka ditekan atau dibunuh. Jiwa astralnya hancur, dan darahnya mewarnai sembilan surga menjadi merah. Lin Suan tidak segera pergi. Awalnya, dia ingin pergi, tetapi dia melihat bahwa situasi Raja Suci yang tak tertandingi sangat buruk. Sebelumnya, Raja Petapa yang tak tertandingi mendapat bantuan dari Raja Petapa Wuji dan Raja Petapa Kunlun. Namun pada akhirnya, kedua Raja Suci ini juga dikepung oleh para pembangkit tenaga listrik dan hanya bisa bertarung untuk diri mereka sendiri. Dengan itu, situasi Peerless Saint King menjadi lebih buruk. Su Chen mengaktifkan Void Escape dan muncul di dekat Peerless Holy King. Dia menggunakan Grand Sage Pagoda untuk memblokir serangan itu. Kemudian, dia cepat-cepat pergi bersama Raja Suci yang tak tertandingi. Adik, cepatlah pergi. Aku masih bisa bertahan. Raja Suci yang tak tertandingi menggertakkan giginya saat dia melepaskan silap pemakan. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan berjalan bersamanya. Sambil berbicara, dia mengendalikan kipedang berbentuk naga dan merobek kekosongan. Seorang Raja Suci memimpin sebuah tim dan mengejar mereka. Menurut pendapatnya, Peerless Saint King terluka parah. Lin Suan bukanlah seorang Raja Suci. Oleh karena itu, satu Raja Suci saja sudah cukup. Terlebih lagi, dia membawa serta tim yang kuat. Di antara mereka ada dua Raja setengah langkah dan lima Saint yang mulia. Bisa dikatakan mereka sangat kuat. Mereka berdua pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dia mengikuti mereka sepanjang jalan. Orang ini benar-benar mengetahui Spatial Mistik. Sang Saint King terkejut. Dia menyadari bahwa Lin Suan muncul dan menghilang seperti hantu. Setiap kali dia menerobos kehampaan, dia akan melarikan diri. Ini sangat mengejutkannya. Spatial Mistik sangatlah langka. Akhirnya, mereka tiba di pegunungan yang sepi. Keduanya mendarat dan menghela napas lega. Hebat, mereka harus bisa lolos darinya. Wajah Raja Suci yang tak tertandingi tampak pucat. Jelas bahwa dia tidak bisa lagi menahan racun keputus asaan. Dia tidak lagi menggunakan kekuatannya. Sebaliknya, dia menggunakan bahaya ekstrimnya untuk menekannya. Pada saat yang sama, ia bertanya-tanya bagaimana keadaan orang lain. Berapa banyak yang berhasil lolos pada akhirnya? Memang, Lin Suan juga khawatir. Selain beberapa pembangkit tenaga elit, mereka yang memiliki kartu truf seperti dia akan dapat melarikan diri. Yang lainnya mungkin akan ditekan. Mungkin tidak banyak Raja Suci yang dapat lolos. Apakah Anda masih khawatir terhadap orang lain? Kalian seharusnya mengkhawatirkan diri kalian sendiri terlebih dahulu. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Pupil mata Lin Suan dan Peerless Saint King mengecil. Apakah mereka ketahuan? Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat Raja Suci di langit, yang mengenakan baju perang, berjalan di udara dan tertawa dingin. Ada beberapa sosok yang mengikutinya di belakangnya, dan mereka juga memiliki senyum dingin di wajah mereka. Mereka membentuk jaring yang tak terhindarkan, menyelimuti Lin Suan dan Peerless Saint King. Patuhlah dan menyerahlah. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Sialan, kalau aku tidak diracuni, bagaimana mungkin aku membiarkan dia bersikap sombong? Raja Suci yang tak tertandingi menggertakkan giginya. Memang, meskipun orang dari bintang kaisar terkubur ini kuat, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Namun, racun keputus asaan di tubuhnya mencegahnya menggunakan kekuatan penuhnya. Apakah dia akan menggunakan kartu trufnya? Wajah Lin Suan menjadi gelap. Ada aura menakutkan di matanya. Akan tetapi, ketika dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawinya untuk melihat sekelilingnya, dia mengerutkan kening. Ini karena dia menemukan bahwa ada orang lain di sekitarnya. Bahkan jika dia bisa membunuh Raja Suci ini. Kalau begitu, bisakah dia membunuh yang lainnya? Berapa kali dia bisa menggunakan jiwa pedang naga besar? Karena itu, katanya, aku akan pergi bersamamu. Akan tetapi, kamu harus membiarkan kakak laki-lakiku pergi. Kau ingin aku melepaskan seorang Saint King? Sungguh lelucon, Saint King di langit mencibir. Juga, kau pikir kau siapa? Beraninya kau membuat permintaan seperti itu di hadapanku? Saya seorang jenius dari dunia lain. Jika saya bergabung dengan Anda, saya akan sangat berguna bagi Anda. Selain itu, saya ahli dalam formasi. Saya akan sangat membantu Anda. Jika kamu tidak berencana membiarkan siapapun pergi, aku tidak akan pergi bersamamu. Mendengar ini, pihak lain tertawa. Nak, apakah kamu tidak melebih-lebihkan dirimu sendiri? Jadi kenapa jika Anda seorang jenius? Apakah Anda pikir kita kekurangan orang jenius? Ketika Lin Suan mendengar ini, dia tidak marah. Dia menatap salah satu Raja Saint setengah langkah dan melambaikan tangannya. Kemarilah. Kau ingin mati? Raja setengah langkah itu langsung marah. Anak ini memprovokasi mereka. Sungguh lelucon. Lawannya hanyalah seorang Saint venerable tingkat menengah. Namun, Raja Suci yang berbaju zirah berkata, silakan lawan dia. Jangan menahan diri. Jika dia tidak bisa menangkis seranganmu, maka dia hanyalah sampah. Tidak akan disayangkan meskipun dia meninggal. Ya. Raja setengah langkah Suci mengangguk. Lalu dia mencibir. Nak, kau sedang mencari kematian. Kau tidak bisa menyalahkanku. Dia berjalan keluar, dan kekuatan dalam tubuhnya terus mengalir deras. Yang lain mencibir. Bagi mereka, ini adalah pertarungan tanpa ketegangan. Namun, Lin Suan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan lawannya. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Kekuatan super spasial. Lawannya benar-benar tahu teknik seperti itu. Raja Suci setengah langkah juga tercengang. Lalu dia mencibir. Anak tak berguna. Kau bahkan tak bisa menembus pertahananku. Pergilah ke neraka. Dia menamparnya. Memang, kali ini dia tidak menahan diri. Seorang Raja Santo setengah langkah dapat mengalahkan Santo yang mulia manapun. Akan tetapi, jejak manusia penguasa Lin Suan langsung menamparkan lengan lawannya. Dengan bunyi, krek, lengan lawannya berubah menjadi kabut berdarah. Dia terlempar mundur. Kemudian, separuh tubuhnya hancur. 4.423 Anak buah kaisar terkubur tercengang. Seorang Raja Suci setengah langkah terluka parah begitu saja. Lin Suan menarik telapak tangannya dan tertawa dingin. Dasar sampah. Kau bahkan tidak bisa menangkis satu seranganku. Kemudian, dia menatap Raja Suci Armor Perang dan berkata dengan dingin. Bagaimana menurutmu? Apakah aku berharga sekarang? Raja Suci Armor Perang berhenti tertawa. Dia benar-benar terkejut. Bagaimana bisa ada ahli yang begitu kuat di dunia lain? Bahkan di dunia kaisar terkubur, orang ini akan menjadi eksistensi yang memukau. Dia telah bertarung dengan seseorang yang tingkatnya beberapa tingkat lebih tinggi darinya dan bahkan menang. Seorang jenius seperti itu jarang ada. Jika dia dapat membawa orang seperti itu kembali ke gua surga, itu akan menjadi suatu sumbangan yang besar. Jadi, dia mengangguk. Anak ini sombong. Tapi kamu punya hak untuk bersikap sombong. Baiklah, saya setuju dengan syarat Anda. Biarkan dia pergi. Raja Suci, orang-orang di sekitar berseru. Raja Suci Armor Perang mendengus dingin. Apa? Beraninya kau menentang kata-kataku? Yang lainnya merasa mati rasa dan menggelengkan kepala. Mereka tidak berani melawan Raja Suci. Raja Suci Armor Perang berkata dengan acuh tak acuh. Orang ini jelas tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Itu berarti dia terluka parah. Orang seperti itu tidak akan bisa pulih. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Aku bisa menukarnya dengan seorang jenius yang tak tertandingi. Tidakkah menurutmu itu sepadan? Setelah berkata demikian, dia menatap Raja Suci yang tak tertandingi dan mencibir. Aku bisa melepaskanmu, tetapi artefak suci milikmu ini akan menjadi milikku. Kemudian dia meraih pedang suci yang tak tertandingi. Wajah Raja Suci yang tak tertandingi menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia membiarkan lawannya mengambil senjatanya? Jadi dia mencoba memblokirnya. Akan tetapi, dia terlalu terluka dan tidak dapat menghalanginya. Dalam sekejap, pedang tak tertandinginya tertangkap. Kemudian, orang itu menamparkan tubuh Raja Suci tak tertandingi, membuat Raja Suci tak tertandingi melayang. Tawannya bergema di udara. Mata Lin Suan langsung memerah saat niat membunuh yang sangat dingin muncul di matanya. Namun tak lama kemudian, ia menghilang. Dia tahu bahwa saat ini belum tepat. Dia segera menyampaikan pesan, Kaka senior, sebaiknya kau pergi dulu dan beristirahat. Jangan khawatirkan aku. Mereka tidak akan membunuhku. Aku juga akan membalaskan dendammu hari ini. Aku tidak akan membiarkan orang ini pergi. Aku akan membuatnya menyesali perbuatannya hari ini. Lin Suan benar-benar marah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya kepada orang-orang di depannya. Bagaimana aku harus menyapa Anda? Nama saya Holy Monarch Stardust. Kata Raja Suci zirah perang dengan tenang. Kemudian, dia menatap Lin Suan dan tersenyum. Lin Suan berkata, Raja Bintang Sein, benar. Apa yang kau lakukan pada kakak seniorku hari ini? Di masa mendatang, saya pasti akan mengembalikannya seratus kali lipat. Mendengar kata-kata ini, orang-orang di Bintang Kaisar terkubur tercengang. Apakah dia menantang Raja Suci? Apakah orang ini bosan hidup? Raja Suci Singchen juga terkejut sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Bocah, kau sangat berani. Kau benar-benar berani melepaskan niat membunuhmu padaku. Beraninya kau mengancamku. Namun, aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membalasku seratus kali lipat. Sekalipun kau berkultivasi seribu tahun lagi, kau tak akan pernah bisa jadi lawanku. Raja Suci Singchen tidak khawatir. Meskipun bakat Lin Suan sangat kuat, lalu kenapa? Orang-orang dari dunia lain yang memasuki kediaman surgawi mereka adalah boneka. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan pernah bisa melakukan apapun terhadap mereka. Karena itu, dia tidak khawatir sama sekali. Mari ikut saya. Raja Bintang Suci melambaikan tangannya dan melepaskan langit penuh cahaya bintang yang menyelimuti Lin Suan. Lin Suan tidak melawan. Karena dia sudah memutuskan untuk kembali bersama pihak lain, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Terlebih lagi, dia ingin kembali dan tinggal di sisi orang ini. Dia bersumpah bahwa dia akan berurusan secara pribadi dengan orang ini dan itu tidak akan memakan waktu lama. Adik muda. Di kejauhan sana, di kejauhan sana, Raja Suci yang tak tertandingi menggertakkan giginya ketika melihat pemandangan ini. Berengsek. Dia tidak menyangka akan berada dalam situasi seperti itu saat datang keburit Emperor Star. Dia hanya bisa pergi dan memulihkan diri dari luka-lukanya. Setelah itu, dia akan membunuh dan kembali. Sebuah pusaran muncul dalam hukum Devor dan menyelimuti tubuhnya. Lalu, dia menghilang di antara langit dan bumi. Adapun Raja-Raja Suci lainnya, ada yang tewas dan ada yang ditangkap. Hanya sebagian kecil saja yang berhasil melarikan diri. Hal yang sama terjadi pada murid-murid muda. Namun, Lin Suan tidak mengetahui semua ini. Lin Suan diselimuti oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah waktu yang tidak diketahui. Akhirnya, dia merasakannya berhenti. Orang-orang itu segera turun. Kemudian, bintang-bintang di tubuhnya berubah menjadi segel yang menyelimuti tubuhnya. Untuk mencegahnya melarikan diri. Lin Suan tidak berniat melarikan diri. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Inilah alam surgawi yang legendaris. Yang disebut sebagai Heavenly Abode sebenarnya adalah sebuah sekte. Hanya saja namanya berbeda. Setelah Lin Suan tiba, dia juga tahu mengapa sekte ini disebut Hunian Surgawi. Karena di hadapannya terdapat sebuah gua yang nampak sangat sederhana dan tanpa hiasan. Namun, saat ia memasuki gua itu, dunia yang ditujunya benar-benar berbeda. Seolah-olah itu adalah dunia baru yang luasnya tak tertandingi. Gunung-gunung dan sungai-sungai tak berujung, segala macam urat nadir roh dan mata air roh saling bertautan. Jadi inilah tempat tinggal surgawi. Lin Suan merasakan ada banyak aura Raja Suci di sini. Jelas saja, Dao bela diri di tempat ini jauh lebih kuat daripada dunia roh sejati dan alam astral kedua. Sebab di alam astral kedua, Raja Suci merupakan penguasa kota suci, eksistensi yang meliputi langit dan bumi. Tetapi sepertinya di sini, mereka hanya berada di tingkat tetua. Aku jadi penasaran, makhluk macam apa yang ada di puncak sini. Apakah itu orang suci tertinggi atau lebih tinggi? Salam, Penatua Singchen Sepanjang jalan, banyak orang memandang Penatua Singchen dan segera membungkuk. Meskipun ada banyak Sein King di sini, mereka bukanlah kubis. Mereka yang dapat menjadi Raja Suci setidaknya berada pada tingkat tetua. Sembari membungkuk dan memberi salam, mereka menatap Lin Suan dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah ini boneka yang baru direkrut? Raja Suci Singchen berkata kepada orang-orang di belakangnya, Baiklah, kalian pergilah dan tanyakan bagaimana keadaan yang lain. Serahkan anak ini padaku. Ikuti aku. Raja Suci Singchen berkata kepada Lin Suan. Lin Suan mengikutinya ke alam surgawi. Sepanjang perjalanan, mereka melewati banyak formasi dan akhirnya tiba. Di sebuah pegunungan, ada sebuah danau di depan mereka. Raja Suci Singchen berjalan mendekat dan berkata dengan hormat ke arah danau. Saya ingin bertemu dengan tetua Suyue. Saat suaranya meredah, setelah beberapa saat, danau di hadapan mereka perlahan terbelah. Itu membentuk suatu lorong. Raja Suci Singchen memimpin Lin Suan masuk. Setelah masuk, danau di kedua sisi pulih kembali. Lin Suan pergi ke dasar danau. Dia menemukan bahwa memang ada dunia yang berbeda di dalamnya. Pada saat yang sama, dia merasakan aura mengerikan di depannya. Jelas, Sein King di dalam sangat menakutkan. Aura itu terasa tidak lebih lemah dari Reincarnation Protector. Mungkinkah itu Raja Sein tahap akhir? Seperti yang diharapkan, Raja Bintang Suci juga sangat hormat saat dia melangkah maju. Dia maju dan menyapa penatua Suyue. Di depan, seorang wanita menoleh. Dia adalah wanita setengah baya yang mengenakan jubah tau biru. Matanya bagaikan bulan, membawa cahaya misterius saat dia memandangnya. 4424. Apakah orang ini adalah boneka kali ini? Mengapa dia sendirian? Di mana yang lainnya? Tetua Suyue, kali ini, orang-orang dari dunia lain sangat kuat. Mereka benar-benar menghancurkan formasi dan melarikan diri. Kami berpisah dan menekan mereka. Aku menekan mereka. Orang ini sangat luar biasa. Meskipun dia hanya Sein venerable tingkat menengah, dia melukai Sein King setengah langkah dengan kekuatannya sendiri. Oh. Tetua Suyue juga tercengang setelah mendengar ini. Kemudian, cahaya dingin muncul di matanya. Anda mengatakan dia seorang jenius yang tak tertandingi. Benar sekali. Raja Suci Sing Chen mengangguk. Kata penatua Suyue. Saya harus mengujinya sendiri. Saat dia berbicara, seberkas sinar bulan muncul di matanya. Sinar itu menebas seperti bilah pedang surgawi. Kekuatan ini ditekan hingga mencapai kekuatan Sein King setengah langkah. Jelas, dia ingin menguji kekuatan Lin Suan. Apakah sekuat itu? Lin Suan menggunakan segel penguasa manusia dan langsung menyerbu, menghancurkan sinar bulan. Dia tidak menahan diri karena dia tahu bahwa jika dia ingin bertahan hidup di tempat seperti itu, dia harus menunjukkan bakat dan kekuatan yang besar. Seperti yang diharapkan. Mata Tetua Suyue berbinar. Dia memang seorang jenius papan atas. Sing Chen, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Jika saatnya tiba, Anda pasti akan mendapat imbalan. Raja Suci Sing Chen tersenyum. Terima kasih, Tetua Suyue. Tetua Suyue mengangguk. Aku akan menggunakan kutukan hidup dan mati padanya sekarang. Kemudian, Raja Suci Sing Chen pergi. Hanya Lin Suan yang tersisa. Tetua Suyue di depannya terus membentuk segel dengan telapak tangannya. Aura yang sangat mengerikan menyebar. Itu membentuk sebuah rune yang sangat misterius di tangannya dan kemudian mengapung di air danau. Dia menangkapnya dengan mangkuk dan berkata, Minumlah. Kutukan hidup dan mati. Hanya dengan mendengar namanya saja, tampaknya ia mampu mengendalikan hidup dan mati orang lain. Su Chen menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah metode yang digunakan pihak lain untuk mengendalikannya. Setelah menerimanya, dia meminumnya. Saat berikutnya, dia merasakan rune itu bekerja cepat di tubuhnya. Rune itu seperti jejak jiwanya, mampu membuat orang lain tunduk padanya dalam jiwa mereka. Sungguh metode yang mengerikan. Oke, kau tinggallah di sini selama tiga hari. Tunggu kutukan hidup dan mati menyatu denganmu sebelum kau pergi. Lin Suan menganggup dan duduk bersilah. Sepertinya dia sedang menunggu Fusi. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memobilisasi jiwa pedang naga besar di tubuhnya untuk menghancurkan kekuatan kutukan hidup dan mati. Dia menggunakan kekuatan penuhnya karena dia hanya mempunyai waktu tiga hari untuk melakukannya. Setelah tiga hari, akan lebih merepotkan untuk membunuh mereka. Kekuatan roh pedang naga agung memang sangat kuat. Dalam tiga hari, kekuatan kutukan hidup dan mati dihancurkan. Adapun Lin Suan, untuk berjaga-jaga, dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk menciptakan kutukan hidup dan mati palsu. Untuk mencegah pihak lain menyelidiki. Tiga hari kemudian, dia berdiri dan dengan hormat menyapa Penatua Suyue. Penatua Suyue menganggup. Baiklah, kamu bisa pergi. Di masa depan, janjikan kesetiaanmu kepada kami. Dua seribu gunung, aku akan membantumu menjadi Raja Suci sesegera mungkin. Dia tidak memiliki keraguan sedikitpun, karena menurutnya, bahkan seorang Raja Suci dengan level yang sama tidak akan mampu membatalkan kutukan hidup dan matinya. Apalagi seorang santo yang mulia. Tidak ada seorang pun yang pernah mampu lolos dari kendali kutukan hidup dan mati, itulah sebabnya dia tidak menyelidikinya. Namun, dia tidak tahu bahwa Lin Suan adalah pengecualian. Lin Suan adalah penerus roh pedang naga agung. Lin Suan berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan dasar danau. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman, tetapi dia segera kembali normal. Ekspresinya menjadi dingin. Kemudian, seseorang membawa Lin Suan pergi. Dia menetap untuk sementara waktu. Dia menunggu misinya. Selama waktu ini, Lin Suan juga mengetahui bahwa gua ini disebut Gua Seribu Gunung. Itu adalah salah satu penguasa daerah ini. Daerah ini sangat luas dan terdapat total enam gua surga. Gua Seribu Gunung adalah salah satunya, tetapi dimanakah sebenarnya bintang kaisar yang terkubur ini? Apa saja sekte teratas di bintang kaisar terkubur, Lin Suan tidak mengetahui semua ini. Namun, dia yakin bahwa semakin lama dia tinggal di sini, semakin banyak pula yang akan dia pelajari tentang tempat ini. Dia hanya tidak tahu kota suci mana yang terhubung ke Gua Seribu Gunung dan alam astral kedua. Apakah gua-gua surga ini berhubungan dengan alam manusia? Lin Suan juga sangat penasaran. Setelah itu, Lin Suan menerima perintah untuk pergi berkultivasi. Oleh karena itu, dia mengikuti perintah tersebut. Gua Seribu Gunung itu sangat luas, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah sebuah dunia. Oleh karena itu, ada berbagai macam sumber daya kultivasi. Kali ini, dia pergi ke sebuah lembah untuk berkultivasi. Di lembah itu, ada pavilion, teras, dan pavilion. Jelas, ada banyak spirit vein di bawahnya. Bahkan ada pembuluh darah naga. Kita harus mengakui bahwa sumber daya di bintang kaisar terkubur sungguh bagus. Tidak heran ada begitu banyak ahli dan jenius di sini. Sebelum memasuki lembah, Lin Suan merasakan banyak aura mengerikan datang dari dalam. Bahkan ada orang. Jelas, dia bukan satu-satunya yang bercocok tanam di sini. Nak, masuklah. Orang yang menuntunnya adalah seorang pria muda. Saat ini, dia memiliki ekspresi tidak sabar. Lin Suan mengabaikannya dan berjalan masuk. Melihat sikap Lin Suan, pemuda itu mencibir. Dia benar-benar mencari kematian. Apakah dia mengira bahwa dirinya adalah seorang jenius agung dan perkasa dari dunia lain? Di sini, dia hanya seekor semut di lumpur. Tunggu saja. Segera, anak ini akan tahu arti putus asa. Dia tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan menunggu, menyaksikan pertunjukan itu. Memang benar, saat Lin Suan memasuki lembah, banyak sekali tatapan mata di lembah itu yang tertuju padanya. Kemudian, mereka menatap Lin Suan. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Lin Suan juga melihat ke sana kemari dan menemukan ada banyak orang di sini. Terlebih lagi, mereka semua masih muda dan aura mereka sangat kuat. Mereka semua merupakan orang suci yang mulia, dan banyak di antara mereka merupakan orang suci yang mulia puncak. Tunggu. Tepat saat Lin Suan ingin terus berjalan masuk dan mencari tempat untuk berkultivasi, sebuah suara dingin terdengar. Lin Suan berhenti dan menoles sambil mengerutkan kening. Tak lama kemudian, dia melihat seseorang berjalan mendekat dan menghalangi jalannya. Nak, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu orang baru? Lin Suan mengangguk. Orang itu tercengang. Dia benar-benar orang baru. Dari dunia mana dia berasal? Di dunia roh sejati, Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar hal itu, yang lain pun ikut terkejut. Orang yang menghalangi jalan juga tercengang. Dunia roh sejati bukanlah tempat biasa. Namun, tak lama kemudian, dia tersenyum. Karena dia masih baru, dia akan melakukan segala sesuatunya sesuai aturan dan menyerahkan barang-barangnya. Benda apa saja? Lin Suan mengerutkan kening. Orang itu mencibir. Tentu saja, itu adalah benda-benda di dalam cincin penyimpananmu. Ini hari pertamamu di sini, dan kau belum membawa apapun untuk menunjukkan baktimu pada kami. Tunjukkan baktimu kepada orang tua. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Kamu pikir kamu siapa? Apakah ada aturan seperti itu di Goa Seribu Gunung? Lin Suan benar-benar marah. Lelaki itu juga marah. Nak, kau sangat sombong. Apakah begitu hebat untuk datang dari dunia roh sejati? Jadi bagaimana jika anda seorang jenius top di dunia roh sejati? Anda telah ditanamkan kutukan hidup dan mati di sini. Kalau begitu kau adalah pelayan pertempuran, boneka. Kau adalah makhluk yang paling rendah. Semua orang sama saja. Apa hakmu untuk bersikap sombong di hadapanku? Sepertinya saya harus memberi anda pelajaran hari ini dan memberi tahu anda peraturan di sini. 4.425 Pria ini memancarkan aura yang menakutkan. Dia adalah seorang Holy Venerate tingkat akhir. Pada saat ini, dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada Lin Suan. Yang lainnya juga tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Setelah Lin Suan mendengarnya, dia mengerutkan kening. Semua orang sama. Itu berarti orang-orang ini juga adalah pelayan tempur. Xiao Chen awalnya mengira mereka adalah murid dari Tousan Mountain Paradise. Dia tidak menyangka mereka adalah orang-orang dari dunia lain yang dipaksa untuk menekan mereka. Sudah ada begitu banyak pelayan tempur. Terlebih lagi, mereka sangat kuat. Surga seribu gunung ini sungguh mengerikan. Namun, jika pihak lain ingin menunjukkan kekuatannya, dia mungkin menemukan orang yang salah. Xiao Chen berkata dengan dingin, enyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kasar, mari kita lihat seberapa kasarnya kamu nanti. Pria itu pun menjadi marah. Api yang mengerikan muncul di tubuhnya, seolah-olah ingin membakar sembilan langit. Meskipun mereka adalah pelayan tempur dan telah dikutup dengan hidup dan mati, mereka tidak dapat mengendalikan diri. Akan tetapi, selain dikendalikan oleh orang-orang dari Tousan Mountain Paradise, mereka seperti orang biasa. Mereka juga memiliki konflik mereka sendiri. Oleh karena itu, orang ini ingin bertindak saat ini. Lin Suan menatap pihak lain dan berkata dengan dingin, Karena kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Sambil berbicara, Xiao Chen melancarkan serangan telapak tangan. Kamu mencari kematian. Orang itu juga melayangkan pukulan. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Lin Suan, seorang yang mulia suci tingkat menengah, ingin menantang seorang yang mulia suci tingkat akhir. Lucu sekali. Orang-orang di sini semuanya jenius yang mampu bertarung di atas tingkat kultivasi mereka. Pendatang baru ini mungkin akan mengalami nasib sial. Namun, hasilnya mengejutkan mereka. Ini karena mereka menemukan bahwa Lin Suan tidak terluka sama sekali setelah serangan itu. Adapun laki-laki sebelumnya, dia meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Raungan histeris pun terdengar. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah. Sial, dia bahkan seorang ahli. Seketika dua insan berjalan mendekat, tanpa mengetahui betapa luasnya langit dan bumi. Keduanya adalah Holy Venerate tahap akhir. Saat mereka berdua bekerja sama, kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Namun, Lin Suan menghancurkan keduanya dengan satu pukulan. Kabut berdarah menyebar saat suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Orang di luar lembah tercengang. Awalnya, dia ingin melihat bagaimana Lin Suan akan sial. Namun, dia tidak melihatnya, dia tidak menyangka Lin Suan begitu kuat. Pada saat yang sama, ia melihat enam atau tujuh sosok berdiri di sekelilingnya. Mereka semua berjalan menuju Lin Suan. Orang-orang ini tidak mungkin berpikir untuk menyerang, kan? Jika mereka benar-benar bertarung, seluruh lembah mungkin akan hancur. Dia segera mengambil token dan mengirimkan suaranya. Enam sosok itu berjalan keluar dan berkata dengan dingin, Nak, kamu terlalu sombong. Tampaknya kau sangat kuat, tapi bisakah kau menahan serangan berenam dari kami secara bersamaan? Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa saja aturannya. Kenamnya memancarkan aura yang menakutkan. Namun, pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin. Semuanya, berhenti. Mendengar suara ini, wajah ke enam orang itu berubah. Orang-orang lain di lembah itu juga menarik napas dalam-dalam. Tak seorang pun berani berbicara. Dia bahkan menundukkan kepalanya. Lin Suan berbalik dan melihat dua sosok berjalan keluar dari lembah. Salah satunya adalah pria yang membawanya ke sini sebelumnya. Namun, ada seorang wanita berdiri di hadapannya. Dia mengenakan pakaian hijau. Auranya juga sangat kuat, mencapai tingkat holifenerate tahap akhir. Namun, ketika orang-orang di dalam melihatnya, mereka seperti tikus melihat kucing. Mereka sangat takut. Lin Suan terkejut. Dia menduga bahwa wanita ini pastilah murid sejati gua seribu gunung. Identitasnya bukan orang biasa. Benar saja, setelah wanita itu berjalan mendekat, dia berkata dengan dingin, siapa yang mengizinkanmu bertarung di sini? Masing-masing dari sembilan orang itu akan disambar oleh sejuta petir. Saat dia mengatakan itu, ekspresi orang-orang itu berubah. Kedua orang yang terluka oleh Lin Suan sebelumnya juga menjadi pucat. Mereka dengan cepat memohon belas kasihan. Peri kincin, tolong ampuni kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Mereka semua merupakan venerate suci tahap akhir, dan kultivasi mereka tidak lebih lemah dari pihak lainnya. Namun, mereka adalah pelayan pertempuran, dan pihak lainnya adalah murid. Perbedaannya terlalu besar. Di hadapan pihak lain, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melawan sama sekali. Peri kincin mendengus dingin. Sekarang kamu tahu bagaimana cara takut. Kenapa kamu tidak melakukannya lebih awal? Besiaplah untuk menerimanya. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya, lalu sebuah gelang terbang dan membesar di angkasa. Seketika, jutaan petir menyambar, menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Adapun yang lainnya, mereka tidak berani melawan sama sekali. Mereka hanya bisa menanggungnya dalam diam. Lin Suan mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan membuat petir berterbangan. Melihat pemandangan itu, penduduk lembah tercengang. Mereka hampir menjadi gila. Orang ini berani memberontak terhadapnya. Apakah dia tahu identitasnya saat ini? Wanita itu juga tercengang. Dia langsung mengerutkan kening. Kamu mau mati? Siapa orang ini? Pemuda di sebelahnya begitu ketakutan hingga ia berkeringat dingin. Peri, orang ini adalah pendatang baru yang baru saja datang. Seorang pendatang baru berani bersikap sombong. Apakah dia tidak berada di bawah kendali kutukan hidup dan mati? Bagaimana mungkin, dia sudah menerima kutukan hidup dan mati? Setelah menerima kutukan hidup dan mati, dia masih berani melawan. Dia sekali lagi menyambar jutaan petir ke arah Lin Suan, tetapi semuanya dilempar terbang oleh Lin Suan. Semua orang tercengang. Lin Suan berkata dengan dingin, meskipun aku mengambil kutukan hidup dan mati. Saya hanya mendengarkan perintah tetua Suyue. Anda menyerang saya tanpa alasan, jadi jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Anda. King Ching sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang. Namun, pada saat ini, pemuda di sebelahnya sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Orang ini dibawa ke sini oleh penguasa Suci Bintang. Dia berkata bahwa dia sedikit istimewa. Mungkin memang ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Siapa tahu. Setelah peri King Ching mendengarnya, dia mendengus dingin. Benarkah begitu? Setelah itu, aku akan cari tahu dulu apa istimewanya dia. Jika tidak, aku akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Setelah itu, dia menyingkirkan gelang guntur dan berbalik untuk pergi. Setelah dia pergi, orang-orang di lembah itu menghela napas lega. Kemudian, mereka menatap Lin Suan dengan ekspresi aneh. Enam orang sebelumnya tidak berani menyerang lagi. Sebaliknya, mereka dengan hormat mengundang Lin Suan masuk. Bagaimanapun, mereka adalah boneka. Inilah orang pertama yang berani menggunakan identitas ini untuk melawan murid sejati dan keluar tanpa cedera. Oleh karena itu, orang-orang di lembah kagum pada Lin Suan. Lin Suan tidak berdiri di sana dengan sopan. Dia langsung memilih tempat terbaik untuk berkultifasi, duduk bersila, dan mulai menyerap. Kekuatan di sini sedang berkembang. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Pada bulan ini, kultifasi Lin Suan juga meningkat pesat. Pada hari ini, penguasa suci bintang-bintang secara pribadi datang dan turun ke lembah. Semua orang di lembah menjadi gugup lagi. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah pihak lain. Sedikit niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Namun, tak lama kemudian menghilang. Penguasa suci bintang memandang Lin Suan dan berkata, Nak, ikutlah denganku. Aku punya misi untukmu. Mendengar ini, Lin Suan naik ke udara dan terbang ke depan. Pada saat yang sama, penguasa suci bintang menemukan orang lain. Pemuda itu juga pergi. Mereka berdua mengikuti penguasa suci bintang dan berjalan menuju kejauhan. 4.426 Tak lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat. Itu adalah alun-alun, dan sudah banyak orang berkumpul di sana. Beberapa dari mereka seperti mereka, mengenakan baju perang. Mereka tampak seperti boneka. Beberapa di antara mereka mengenakan jubah tau dan memiliki ekspresi arogan di wajah mereka. Jelaslah, mereka adalah murid-murid sejati. Total ada lima murid sejati. Sedangkan boneka seperti Lin Suan, ada 20 orang. Mereka tampaknya ada di sana untuk melindunginya. Tak lama kemudian, seorang pemuda di antara kelima orang itu mengambil ahli pimpinan. Mereka terbang ke angkasa dan menunggangi pedang terbang yang besar, terbang menuju kejauhan. Tujuan perjalanan ini sangat sederhana. Orang-orang dari Tau San Mountain Paradise ini akan berpartisipasi dalam sebuah pelelangan. Lin Suan dan yang lainnya bertugas melindungi mereka. Ia menemukan bahwa orang-orang ini semuanya ahli. Selain dia, yang merupakan Saint Venerate tingkat menengah, setengah dari yang lainnya adalah Saint Venerate tingkat akhir. Bahkan ada banyak Saint Venerate puncak, di antara mereka, sebenarnya ada dua Raja Suci yang setengah langkah. Jajaran ini bisa dikatakan sangat kuat. Pedang terbang ini sangat besar, seperti naga raksasa. Sebenarnya ada banyak istana di atasnya. Pada saat itu, kelima murid sedang duduk di dalam, beristirahat. Adapun Lin Suan dan yang lainnya, mereka berdiri di luar, bertahan. Lin Suan berdiri di sana, diam-diam mengedarkan hukum-hukumnya dan berkultivasi. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah menerobos ke alam Raja Suci sesegera mungkin. Atau lebih tepatnya, ia harus mencapai alam Raja Suci. Hanya dengan begitu ia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di bintang kaisar terkubur. Kamu lagi. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Setelah itu, seorang wanita berjalan mendekat. Lin Suan menoleh dan melihat bahwa itu adalah wanita yang tadi. Dia dipanggil Peri King Ching. Lin Suan melihatnya dan menganggup tanpa suara. Kemudian, dia menoleh tanpa ekspresi. Peri King Ching mengertakkan giginya karena marah. Orang ini terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan berani menyerangnya? Pada saat itu, sesosok tubuh berjalan mendekat dan berkata, Adik, apa yang terjadi? Orang ini juga mengenakan baju perang. Dia tampak perkasa dan luar biasa. Namun, baju perangnya berwarna biru, sedangkan baju perang boneka Lin Suan berwarna hitam. Ria berbaju besi itu juga tercengang saat melihat Lin Suan. Saat berikutnya, cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya. Itu kamu. Ria. Lin Suan juga menatapnya dan mengerutkan kening. Itu sebenarnya dia. Orang ini adalah orang yang mengikuti Jing Yun di dunia roh sejati. Saat itu, dia telah mengalahkannya dengan paksa. Siapa yang mengira bahwa pihak lain itu berasal dari Gua Seribu Gunung? Apakah Jing Yun berasal dari Gua Surga Seribu Gunung? Tampaknya dia harus lebih berhati-hati di masa mendatang. Kakak senior Mo, apakah Anda mengenalnya? King King juga terkejut. Wajah Mo Feng berubah sangat buruk. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Dia pernah bertarung dengan pihak lain sebelumnya dan bahkan pernah dilukai oleh pihak lain. Yang diinginkannya hanyalah membunuh pihak lainnya. Tentu saja dia tidak bisa mengatakan apapun tentang ini. Kalau tidak, dia akan benar-benar malu di depan adik perempuannya. Oleh karena itu, katanya, ketika saya pergi ke alam roh sejati untuk berlatih, saya melihat anak ini. Saya tidak menyangka dia akan ditangkap oleh surga kita. Itu sungguh mengejutkan saya. Bocah, lihat bagaimana aku akan menyiksamu sampai mati begitu kau jatuh ke tanganku. Sambil berkata demikian, dia menamparkan Lin Suan. Ekspresi boneka-boneka di sekitarnya berubah. Namun, Lin Suan mendengus dingin dan menamparnya juga. Pukulan itu mengenai wajah Mo Feng dan membuatnya terpental. Boneka-boneka di sekitarnya tercengang. Ya ampun, orang ini berani menyerang. Orang yang datang bersama Lin Suan di lembah juga terkejut. Lin Suan benar-benar pria yang ganas. Peri King King juga tercengang. Ya Tuhan, orang ini terlalu sombong. Namun, kapan kakak laki-lakinya menjadi begitu lemah? Bocah Sialan, beraninya kau menyerangku. Berlututlah. Mo Feng meraung dengan gila. Dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, tetapi sekarang pihak lain adalah boneka, dan dia adalah tuannya. Pihak lainnya harus tunduk padanya. Namun, Lin Suan berdiri di sana tanpa bergerak. Matanya memancarkan cahaya dingin. Sialan, apa yang terjadi? Bukankah dia berada di bawah kutukan hidup dan mati? Mo Feng juga tercengang. Suara gaduh itu membuat orang-orang di dalam terkejut. Tak lama kemudian, tiga sosok keluar. Pemimpinnya adalah seorang pria yang sangat tampan. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Kakak Ki, bocah ini berani menyerangku. Peri King King mengatakannya keras-keras. Pria itu mengerutkan kening dan menatap Mo Feng. Ekspresinya berubah. Kau terluka olehnya. Ekspresi Mo Feng berubah. Itu terlalu memalukan. Dia menggertakan giginya dan berkata, aku ceroboh. Aku tidak menyangka dia berani melawan. Kakak Senior Ki menganggup dan menatap Lin Suan. Ada boneka yang berani menyerang kita. Tidakkah kau tahu bahwa kami adalah tuanmu? Kau harus tunduk kepada kami jika kami memintamu. Lin Suan berdiri di sana dan berkata dengan dingin, saya hanya tunduk pada tetua Suiyue. Lagi pula, saya menerima perintah darinya untuk melindungi keselamatan Anda. Namun, ini tidak berarti bahwa aku dapat ditekan olehmu sesuka hati. Sebelumnya, orang ini menyerang saya tanpa alasan dan bahkan ingin menyiksa saya. Tentu saja saya tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pelayan perang yang begitu sombong. Lin Suan berkata dengan dingin, jika Anda tidak setuju atau tidak puas dengan perintah yang saya terima, pergilah ke Penatua Suiyue. Kalau begitu, mari kita temui Tetua Suiyue dan lihat apa yang dikatakannya. Mendengar nama Tetua Suiyue, ekspresi orang-orang ini berubah dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka tidak berani memprovokasi keberadaan seperti itu. Lin Suan mencibir dalam hatinya. Tebakannya benar, Tetua Suiyue ini adalah sosok yang sangat kuat di Gua Seribu Gunung. Tidak seorang pun yang berani memprovokasi dia. Perikingking juga berkata, kakak senior, bocah ini sangat aneh. Konon katanya dia dibawa ke sini oleh Raja Bintang Sage sendirian. Dia tampaknya seorang jenius tingkat atas. Mungkin dia benar-benar menerima perintah ini. Kakak senior Ki mengangguk, seorang jenius papan atas. Baiklah, untuk saat ini saya akan melupakan masa lalu. Namun, sebaiknya Anda tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Di akhir perkataannya, niat membunuh yang amat mengerikan terpancar di matanya. Lin Suan baik-baik saja dengan ini. Kalau orang-orang ini tidak menyerangnya, dia tidak akan diganggu. Jika orang-orang ini ingin menyerangnya lagi, dia tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Para pelayan di sekitarnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan begitu berani. Setelah itu, suasana menjadi sangat sunyi. Pedang terbang besar itu terbang jauh dan akhirnya mendarat di sebuah kota. Ini adalah kota yang sangat besar. Kota itu sangat lebar dan orang tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Kota itu seperti binatang buas yang tak ada habisnya. Setelah mendarat di dalam, Lin Suan dan yang lainnya merasa bahwa ada banyak ahli di kota ini. Bahkan ada aura sage king. Selain itu, ada banyak jenius muda. Ada juga prajurit yang kuat. Jelas, ini seharusnya menjadi tempat pelelangan. Lima orang di depan berjalan sendiri-sendiri. Pria yang memimpin disebut kakak senior ki. Selain dia, ada dua pria dan dua wanita. Kakak senior ki berkata, barang-barang yang kami inginkan, mungkin orang-orang dari gua surga lainnya juga akan menjualnya. Namun, siapapun yang bertarung dengan kita, kita harus mendapatkannya. 4427 Lelang kian kun. Suasana di sana sangat ramai. Setelah Lin Suan dan yang lainnya masuk, mereka mendapati bahwa aula itu sangat luas. Ada banyak orang di dalam, dan bahkan ada lebih banyak lagi ahli. Kakak senior ki dan yang lainnya langsung menuju ruangan terbaik dengan identitas mereka dari gua seribu gunung. Perabotan di dalamnya sangat indah, dan ada pula amber gris yang sangat berharga. Wangi yang dikeluarkan oleh parfum jenis ini setelah dihirup ke dalam tubuh akan membuat orang merasa segar dan jiwanya menjadi kuat. Lin Suan merasakannya dan mengangguk sedikit. Memang, ini adalah pertunjukan besar. Seperti yang diharapkan dari bintang kaisar terkubur. Ada beberapa jendela di depan, dan mereka bisa melihat dengan jelas pemandangan di luar. Lin Suan menoleh dan menemukan bahwa ada banyak orang lain selain mereka yang telah diundang ke tempat seperti itu. Tampaknya orang-orang ini juga memiliki identitas yang luar biasa. Lin Suan bahkan merasakan aura seorang raja bijak. Di depan, orang-orang dari gua seribu gunung berbisik-bisik. Di antara mereka, perikincing menggertakkan giginya dan berkata, Saya tidak menyangka orang-orang dari Green Hill Grotto ada di sini juga. Orang lain berkata, Saya melihat orang-orang dari gua gunung luas juga ada di sini. Mendengar kedua nama ini, Lin Suan tercengang. Dia tentu tahu kedua nama ini karena dia telah berpartisipasi dalam ujian gua. Dia bahkan telah memperoleh token gua gunung luas. Namun, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Setelah dia datang, dia ditekan oleh orang-orang ini. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk pergi ke gua gunung luas sekarang. Terlebih lagi, melihat sikap gua seribu gunung, mereka memperlakukan orang-orang dari dunia lain seolah-olah mereka sedang bertarung. Jika dia pergi ke gua surga lainnya, hasilnya akan sama saja. Setelah beberapa saat, Allah di bawah menjadi sunyi. Sinar cahaya bersinar di langit, dan sebuah panggung kristal muncul. Kemudian, seorang pria paru baya berjalan keluar. Setelah melihat lelaki setengah baya ini, banyak sekali orang yang berseru kaget. Itu sebenarnya adalah sang tetua agung. Tampaknya akan ada banyak barang bagus dalam lelang ini. Iya, jika tetua agung menjadi tuan rumah, itu pasti tidak akan mengecewakan mereka. Orang-orang ini mengepalkan tangan mereka. Lin Suan juga melihat ke arah pihak lain dan terkejut. Pria paru baya di bawah ini seharusnya adalah Raja Sage. Terlebih lagi, dilihat dari auranya, dia setara dengan Raja Bijak Yanling, Raja Bijak Tingkat Menengah. Sungguh sangat disayangkan jika orang seperti itu menjadi tuan rumah pelelangan. Di garis depan, kata Mo Feng, tetua agung memiliki aturannya sendiri. Saat dia bertindak, dia akan melelang sembilan item. Tampaknya yang kita inginkan ada pada salah satu dari sembilan. Kakak Senior Ki mengangguk setuju. Dia bertekad untuk mendapatkannya kali ini. Saat ini, tetua agung sudah bergerak. Dia mengeluarkan botol harta karun dari cincin penyimpanannya. Ini adalah fast ratai, artefak suci yang sangat langka. Ia mulai memperkenalkan efek Lotus Aquarius dan langsung menggunakannya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ini memang harta karun. Bahkan Lin Suan menganggupkan kepalanya sedikit. Namun, saat mendengar harganya, dia memutar matanya. Harganya terlalu mahal. Harganya hampir dua kali lipat dari yang dibayangkannya. Namun, itu memang item yang bagus. Meskipun itu bukan senjata Saint King, dapat dikatakan bahwa itu adalah item terbaik di bawah senjata Saint King. Bahkan mata para pengikut surga di depan pun memerah. Tiba-tiba, banyak orang mulai menawar. Pada akhirnya, benda itu diperoleh oleh seorang pria tua. Berikutnya, item kedua muncul. Itu juga merupakan artefak Saint. Banyak orang berseru kaget. Mata para pelayan perang di sekitarnya pun berubah merah. Jika mereka dapat memperoleh senjata seperti itu, kekuatan mereka pasti akan meningkat secara eksponensial. Namun, Lin Suan sangat tenang. Meskipun senjata seperti itu bagus, itu tidak berarti apa-apa baginya. Bagaimanapun, senjata di tangannya semuanya adalah senjata milik Saint King. Tentu saja, mungkin tidak banyak anak muda seperti dia. Barang ketiga adalah obat kuno. Obat itu sangat tua dan dipotong dari batu aneh. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang berseru kaget. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Dia juga mulai menawar. Saat suara Lin Suan jatuh, orang-orang di sekitarnya tercengang. Para pelayan pertempuran tidak dapat mempercayainya. Bahkan orang-orang dari lima gua seribu gunung di depan menoleh. Di antara mereka, Mo Feng menggertakan giginya dan berkata, Nak, siapa yang mengizinkanmu menawar? Lin Suan meliriknya dan mencibir. Kenapa? Apakah keberatan dengan itu? Aku bilang misiku adalah memastikan keselamatanmu. Selain itu, saya khawatir Anda tidak dapat membatasi saya. Setelah mengatakan itu, dia sebenarnya mengajukan tawaran lagi. Hal ini membuat Mo Feng muntah darah. Murid-murid di sekitar Towsan Mountain Paradise menggertakan gigi mereka begitu keras hingga hampir patah. Mereka belum pernah melihat hamba perang yang begitu sombong. Tampaknya mereka harus mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Namun, kakak senior Ki memang berkata, Baiklah, diam saja. Setelah berkata demikian, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk saat dia melihat ke bawah. Ternyata harta ketiga telah dibeli oleh seseorang, dan barang keempat telah muncul. Segera setelah itu muncul, banyak sekali orang berseru karena terkejut. Banyak orang langsung berdiri. Jelas sekali, barang yang muncul sungguh luar biasa. Itu sungguh luar biasa. Bahkan pupil mata Lin Suan mengecil. Cahaya yang mengejutkan muncul di matanya. Buah sembilan api revolusi. Itu adalah obat spiritual yang sangat berharga. Selain itu, itu adalah obat spiritual atribut api. Itu sangat langka. Lin Suan telah mengunjungi begitu banyak dunia dan langit berbintang, tetapi dia belum melihatnya. Dia tidak menyangka akan melihatnya begitu dia tiba di bintang kaisar terkubur. Bagi para sage dengan atribut api, benda ini hanyalah obat suci tertinggi. Hal ini terutama berlaku bagi Lin Suan, yang sangat berguna baginya. Karena benda ini dapat menambah kekuatan tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Yang lainnya tentu saja mengetahui efek dari buah spiritual ini. Oleh karena itu, mereka semua membuka mata lebar-lebar. Namun, ketika mendengar harganya, banyak orang menghela nafas. Karena harga awalnya tidak kalah dengan senjata sage king. Diperkirakan harganya akan lebih tinggi lagi. Sesaat, tak seorang pun berani menawar. Namun, seseorang segera membuka mulutnya. Kali ini harganya tidak diukur dengan kristal ilahi, melainkan dengan sum-sum naga. Oleh karena itu, orang yang baru saja muncul langsung meneriakan seribu sum-sum naga. Hal ini mengejutkan banyak orang. Ada banyak ahli dan pusat kekuatan di sini, jadi harganya segera mencapai dua ribu sum-sum naga. Hal ini kembali mengejutkan banyak orang. Sum-sum naga, betapa berharganya itu. Itu bukan air biasa, setiap tetesnya sangat berharga. Namun, pada saat ini, para ahli ini mengambilnya satu demi satu. Orang bisa membayangkan betapa berharganya buah sembilan revolusi api itu. Tiga ribu tetes sum-sum naga. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dan bergema di aula. Semua orang tercengang, langsung menambahkan seribu tetes sum-sum naga. Siapa orang ini? Sungguh nada yang berani. Suara itu datang dari atas. Banyak orang mengangkat kepala dan melihat ke arah itu. Lalu, mereka berkata bahwa itu pasti seseorang dari gua surga Green Hill. Oh, orang-orang dari gua surga itu menakjubkan. Tiga ribu tetes sum-sum naga sekaligus. Teriakan keheranan terdengar satu demi satu. Di pihak Lin Suan, kelima murid di depan juga berseru. Itu adalah seseorang dari gua surga King Kiu. Gua King Kiu surga, iya. Mata Lin Suan berkedip. Memikirkan hal ini, dia teringat pelan King Kiu. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Kinsianer. Apakah dia ditekan atau dia pergi? Dengan identitas Kinsianer sebagai anggota klan King Kiu, dia seharusnya bisa memasuki gua surga King Kiu. Tentu saja dia tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, kakak senior Ki juga berbicara. Tiga ribu lima ratus tetes sum-sum naga. Jelas dia juga ingin mendapatkan harta karun ini. Empat ribu empat ratus dua puluh delapan. Begitu harga diumumkan, orang-orang di sekitar terkejut. Ternyata ada orang lain yang mengajukan penawaran. Siapa itu? Siapakah yang berani bersaing dengan gua surga King Kiu? Semua orang menoleh dan seseorang berkata, itu pasti seseorang dari gua surga seribu gunung. Orang-orang dari gua langit King Kiu juga terkejut dan mengajukan tawaran lagi. Kedua pihak saling bersaing, dan harga akhir mencapai empat ribu lima ratus tetes sum-sum naga, mengejutkan semua orang. Pada saat ini, terdengar tawa dari gua langit King Kiu. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Tampaknya dia tidak bermaksud menawar lagi. Orang-orang dari gua seribu gunung surga menyeringai. Bagus sekali, sepertinya mereka akan berhasil. Namun, pada saat ini, tawa lain terdengar. Oh, para peri dari gua surga King Kiu akan menyerah. Kalau begitu, saya tidak akan menahan diri. Empat ribu enam ratus tetes sum-sum naga. Semua orang terkejut. Pakar lain mengajukan tawaran. Itu adalah seseorang dari Valet Spirit Grotto Heaven. Semua orang berseru. Orang-orang dari gua seribu gunung surga mendengus. Kakak senior ki berkata dan terus menawar. Orang-orang di sampingnya juga menggertakkan gigi. Sialan, apakah Valet Spirit Grotto Heaven sedang mencari kematian? Beraninya mereka bersaing dengan kita? Mari kita lihat siapa yang lebih kaya. Orang-orang itu mencibir, tetapi wajah kakak senior kidingin. Pada titik ini, harganya sudah sangat mahal. Bagaimanapun, sum-sum naga sangatlah berharga. Akan tetapi, mereka harus mendapatkan buah api sembilan putaran. Oleh karena itu, dia menawar lagi. Di sisi lain, seorang pria berwajah pucat mengerutkan alisnya. Cahaya ungu bermekaran di matanya. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Beraninya mereka bersaing dengan saya. Yang lain mendengus. Sepertinya mereka harus memberi pelajaran pada gua surga gunung seribu saat mereka punya kesempatan. Beraninya mereka bersikap begitu sombong di hadapan kita. Pada saat itu, seorang pria bertopeng berkata, Tuan Lingsu, jangan lupakan tujuan kita kali ini. Pemuda berwajah pucat itu mengangguk. Katanya, aku tahu. Bagaimana kalau begini, aku akan menawar 6.000 tetes sum sum naga. Kalau dia tidak melanjutkan, buah itu akan menjadi milikku. Setelah berkata demikian, dia mengajukan penawaran. Begitu tawaran itu keluar, kerumunan menjadi riuh. Sungguh mengejutkan. Orang-orang dari gua seribu gunung juga tercengang. Setelah beberapa lama, kakak senior ki berkata sambil menggertakkan giginya, 6.100 tetes sum sum naga. Sialan, wajah Tuan Lingsu langsung menjadi gelap. Pihak lain hanya menambahkan 100 sum sum naga. Apakah ini tamparan di wajahnya? Beraninya kau melawanku. Aku ingin melihatnya. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, pria bertopeng misterius di sampingnya berkata, Tuan Muda Lingsu, Anda harus tetap tenang. Ketika Tuan Lingsu mendengar ini, dia mengerutkan kening. Niat membunuh di tubuhnya semakin menakutkan. Namun pada akhirnya, dia tetap mendengus dingin. Tidak ada seorang pun yang berani menantangku. Aku akan mengingatmu. Ayo kita lihat siapa mereka. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan mengambil barang-barang yang aku inginkan. Setelah dia selesai berbicara, cahaya dingin muncul di matanya. Seketika itu juga orang-orang di sekitarnya tergesa-gesa mengambil tindakan. Pada saat ini, pria bertopeng misterius itu menganggupkan kepalanya dan berkata, Benar sekali. Beberapa hal tidak perlu dilelang. 6.100 esensi naga. Tidak ada orang lain yang bersedia menawar lagi. Oleh karena itu, benda ini berakhir di tangan Tau San Mountain Grotto. Orang-orang dari Gua Seribu Gunung tertawa. Huff, Gua Roh Ungu sedang mencari kematian. Beraninya mereka bersaing dengan kita. Mereka benar-benar sedang mencari kematian. Mengapa mereka tidak melihat ke diri mereka sendiri? Mereka sangat bangga terhadap diri mereka sendiri. Kakak senior Ki juga menghela nafas lega, meskipun harganya di luar dugaannya. Tapi dia akhirnya mendapatkan barangnya. Kakak senior, benda ini menghabiskan banyak sumber daya kita. Lalu, bisakah kita mendapatkan benda terakhir itu? Seseorang mengerutkan kening. Lin Suan juga terkejut. Hal terakhir. Tampaknya buah api sembilan revolusi bukanlah tujuan akhir orang-orang ini. Lalu apa itu? Dia sangat penasaran. Pada saat ini, tetua agung di bawah juga tertawa. Hal berikutnya sangat aneh. Saya pikir banyak orang akan tertarik padanya. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang menoleh. Beberapa ahli dari Gua Surga dan ahli yang kuat menarik nafas dalam-dalam. Cahaya dingin yang menusuk muncul di mata mereka. Sebuah kotak hitam muncul di kehampaan. Kotak itu luar biasa sederhana dan memancarkan cahaya. Ada banyak rantai di atasnya yang membentuk segel. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada kotak itu. Lin Suan juga melihatnya. Kotak ini pastilah artefak Saint yang sangat mengerikan. Meskipun belum mencapai level senjata Saint King, seharusnya mirip dengan artefak Saint pertama, Fas Harta Tratai. Bisa dikatakan demikian. Itu juga merupakan benda yang sangat kuat. Hal ini membuatnya semakin heran. Apa sebenarnya isi artefak suci yang mengerikan itu yang digunakan untuk mengawetkan sesuatu? Mungkinkah itu semacam ramuan ajaib atau semacam warisan kemampuan ilahi yang mengerikan? Saya pikir banyak orang sudah menebak. Namun, kalian semua salah menebak. Itu bukan ramuan ajaib atau warisan teknik kultivasi. Itu peta. Tepatnya, itu bagian dari peta. Mengenai di mana peta itu, saya tidak tahu. Seharusnya ada di suatu tempat di bintang kaisar terkubur. Lagipula, tempat ini sangat tidak biasa. Mungkin saja ada hubungannya dengan kaisar agung. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Meskipun mereka tahu bahwa itu tidak mungkin benar, dan bahkan mungkin hanya tipuan, bagaimana jika itu benar. Mata semua orang menyalah karena gairah. Adapun sebagian orang yang sudah tahu sebelumnya, mata mereka berkobar-kobar karena gairah. Sebagian orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Penatua agung, cepatlah dan umumkan dimulainya pelelangan. Ya, kami di sini untuk itu. Mendengar ini, tetua agung tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan membuang-buang waktu kalian. Lelang peta ini akan segera dimulai. Harga awalnya adalah 5.000 sum sum naga. Mendengar ini, semua orang terkejut. Harga awalnya sangat tinggi. Itu hanya peta. Banyak orang berseru. Bagaimanapun, buah api sembilan revolusi hanya dijual seharga 6.000 sum sum naga. Itu adalah buah roh yang sangat menantang surga. Orang bisa membayangkan betapa berharganya peta ini. Itu di luar imajinasi semua orang. Saudara senior gua seribu gunung juga mengerutkan kening. Apakah harganya semahal itu? Sebelumnya, mereka telah mengonsumsi banyak sum sum naga untuk mendapatkan buah api sembilan revolusi. Sekarang, mereka mungkin tidak dapat bertahan sampai akhir. Apa yang harus kita lakukan? Peri King-King merasa cemas. Mo Feng juga menggertakkan giginya. Sialan, mereka semua dari gua roh ungu. Kakak senior Ki berkata, tidak ada cara lain. Kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Lihatlah dan amati apakah ada harta berharga di dalam cincin penyimpananmu yang bisa kau tukarkan nanti. Mendengar ini, beberapa orang memeriksa. Mo Feng berdiri dan berkata dengan dingin, dan kalian, para pelayan perang, serahkan mereka kepadaku nanti. Mendengar ini, wajah para pelayan perang lainnya berubah. Lin Xuan juga sedikit mengernyit, tetapi setelah memikirkannya, sudut mulutnya melengkung membentuk seringai dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia punya banyak cincin penyimpanan, jadi dia bisa memberikan satu kepada pihak lain. Tentu saja, apa yang dia berikan kepada pihak lain tidak akan mengandung banyak hal baik. Lin Xuan juga sangat penasaran. Dia melihat ke depan, bertanya-tanya apa yang begitu misterius tentang peta itu dan siapa yang akan mendapatkannya pada akhirnya. Mo Feng sudah mulai mengumpulkan cincin penyimpanan. Para pelayan pertempuran di sekitarnya pucat dan beberapa bahkan menggertakkan gigi mereka. Namun, tidak ada seorang pun yang berani melawan. Bagaimanapun, mereka telah dikutup dengan hidup dan mati dan akan selamanya menjadi prajurit tempur. Lin Xuan berbeda. Dia langsung melemparkan cincin penyimpanan yang tidak berguna ke pihak lain. Mo Feng sangat marah saat melihat barang-barang di dalamnya. Nak, apakah kau mencoba menyingkirkanku dengan ini? Apakah kamu pikir kamu mencoba untuk mengusir seorang pengemis? Tidak ada apa-apa di dalamnya. Lin Xuan mencibir, apakah kamu mencari harta karun padaku? Apakah kamu sudah gila? 4429 Mo Feng tentu saja tahu bahwa seorang pelayan perang tidak akan memiliki terlalu banyak harta, tetapi sikap Lin Xuan benar-benar membuatnya kesal. Tepat saat dia hendak bergerak, sebuah suara datang dari bawah. Seseorang sudah mulai menawar. Dan harganya dengan cepat mencapai 10 ribu tetes Dragon Marrow. Mo Feng tertegun. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat keluar. Apalagi harganya masih naik. Banyak orang tercengang. Ini adalah angka yang sangat besar bagi mereka. Dan jumlah orang yang berkompetisi pada akhirnya sangat kecil. Hanya orang-orang dari Green Hill Grotto Heaven dan Purple Spirit Sucking Sky yang menawar. Tentu saja, ada satu orang lagi. Dia adalah seorang pria berjubah biru. Dia memiliki kekuatan tipe air yang mengerikan. Pada saat ini, peri kencing menggertakkan giginya dan berkata, itu sebenarnya seseorang dari klan air sejati. Saya tidak menyangka mereka juga tertarik dengan hal ini. Tampaknya situasi kita bahkan lebih buruk. 15 ribu sum-sum naga dan dua senjata pemuja suci tingkat tinggi. Orang dari klan air sejati berkata dengan suara yang dalam. Suaranya penuh dengan kekuatan yang tak terbatas. Kemudian, dia menatap langit. Hai para jenius dari gua surga, jika kalian dapat menawar lebih tinggi dari ini, kali ini aku akan mengaku kalah. Jelaslah bahwa orang-orang ini tidak dapat meneruskan tanpa batas pada titik ini. Orang dari gua musim gugur cerah surga menggelengkan kepalanya. Harganya terlalu tinggi bagi mereka, jadi dia tersenyum dan berkata, aku juga tidak sanggup membayar harga ini. Tuan Muda Spiritsu dari Guaro Ungu surga tersenyum dan berkata, oh, begitukah? Kalau begitu aku akan menawar 16.000 sum-sum naga dan dua senjata penghormatan suci tingkat tinggi. Begitu dia mengatakan itu, banyak orang tercengang. Mereka tidak menyangka pihak lain akan menawar lagi. Ekspresi ahli dari klan air sejati berubah. Pihak lain hanya menawarkan seribu sum-sum naga lebih banyak darinya. Apakah ini suatu tantangan baginya? Akan tetapi, dia sudah mengatakan tidak akan menawar lagi, jadi dia hanya bisa duduk dengan ekspresi muram. Suasana menjadi hening sejenak, tak seorang pun bergerak. Di sisi gua surga gunung seribu, semua orang menatap cemas ke arah kakak seniorki. Kakak seniorki menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak sanggup membayar harga ini. Jika dia tidak membeli buah api revolusi sembilan, dia mungkin bisa bersaing. Namun saat ini, katanya, Walaupun aku tidak tahu siapa yang datang dari Purple Spirit Grotto Heaven kali ini, dari apa yang terlihat, orang ini terlalu sombong. Terlebih lagi, dia sangat sombong. Setiap kali dia menawar, dia akan menawar sedikit lebih tinggi dari yang lain. Seolah-olah dia menamparkan wajah orang lain. Sebelumnya, kita telah merebut harta karun itu dari tangannya. Apakah menurutmu orang seperti dia akan rela menyerahkannya? Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka juga terkejut. Kakak senior, apakah kamu mengatakan bahwa dia akan menyerangku? Apakah mereka ke sini untuk merebut sembilan buah api revolusi dari kita? Kakak senior Ki mengangguk, itu sangat mungkin. Kalau begitu, lebih baik kita tidak usah mengambil tindakan. Kita akan menunggu mereka mengetuk pintu kita. Karena mereka tidak mengikuti aturan, kita akan mengambil peta mereka juga. Mata orang-orang ini juga bersinar dengan cahaya yang tajam. Para jenius ini telah melalui ratusan pertempuran dan menjalani banyak misi. Oleh karena itu, pertempuran dan jebakan semacam ini sama sekali bukan hal yang asing bagi mereka. Para pelayan perang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Mereka takut akan segera terjadi pertempuran besar. Di sisi lain, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyuman. Dia hanya berpikir tentang cara mendapatkan buah neraka revolusi sembilan. Sekarang, sepertinya dia punya kesempatan. Itu adalah kesempatan bagus baginya untuk memetik hasil pertarungan antara keduanya. Bagaimanapun juga, dia tidak punya kesan yang baik tentang gua surga itu. Bukan saja surga gua ini yang menekan mereka, tetapi orang-orang yang datang dari dunia lain itu juga melukai kakak laki-lakinya. Lin Suan sudah lama ingin membalas dendam. Nah, sekarang sepertinya ini adalah kesempatan. Sudah waktunya membalas dendam. Benar saja, tidak ada seorang pun yang berani merebut peta itu dari Sir Lin Su. Sudut mulut Sir Lin Su pun melengkung membentuk senyum dingin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung melakukan pertukaran. Saat dia memegang peta itu, dia menghela nafas lega. Lalu, dia melihat ke arah gua seribu gunung. Dia telah berkata bahwa tidak seorang pun akan dapat merebut apa yang dia inginkan dari tangannya. Namun, harta karun itu akan disimpan oleh pihak lain untuk sementara waktu. Ketika saatnya tiba, dia akan secara pribadi merebutnya dari tangan pihak lain. Akan tetapi, pelelangan belum berakhir untuk saat ini. Berikutnya, ada dua item lagi. Kedua benda ini pun lebih berharga, bahkan melebihi benda-benda milik para yang mulia suci biasa. Hanya penguasa suci yang akan merebut barang-barang ini. Benar saja, orang berikutnya yang menawar adalah para penguasa suci. Harganya bahkan lebih mengerikan daripada peta misterius itu. Bahkan aura penguasa suci pun terus menyebar. Setelah Lin Suan dan yang lainnya melihatnya, mereka juga sangat terkejut. Akhirnya, pelelangan pun berakhir. Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka keluar untuk menyebarkan berita tentang masalah ini ke seluruh penjuru dunia. Pada saat yang sama, orang-orang dari Purple Spirit Grotto juga mengambil tindakan. Sir Lin Su berkata, kirim seseorang untuk mengawasi mereka. Jangan sampai mereka lolos. Tak lama kemudian, orang-orang ini menghilang ke dalam kehampaan. Jelas, mereka diam-diam mulai mengikuti Lin Suan dan yang lainnya. Di sisi lain, orang-orang dari Gua Seribu Gunung juga pergi, tetapi mereka tidak meninggalkan kota. Sebaliknya, mereka menemukan sebuah halaman dan mulai menetap. Mereka juga tahu bahwa pertempuran besar akan terjadi, jadi lebih baik merapikan kultivasi dan kondisi mereka hingga ke puncak sebelum melakukan hal lainnya. Mata Lin Suan berkedip-kedip, sementara orang-orang ini berkultivasi, dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawi dan melihat sekeliling. Benar saja, dia menemukan tiga sosok di kehampaan. Mereka tidak jauh darinya dan bersembunyi. Jiwa biasa sungguh tidak dapat mendeteksinya. Akan tetapi, mata ilahi rahasia surgawinya dapat melihat menembus segalanya. Benar saja, mereka mengikutinya. Bagus sekali. Semoga saja, dia bisa mendapat manfaat dari pertempuran itu. Lin Suan melirik ke arah pihak lain, lalu menarik kembali pandangannya dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, kelopak mata ketiga orang yang tersembunyi dalam kehampaan berkedut. Kakak, apa yang terjadi barusan? Mengapa saya merasa seperti seseorang menemukan kami? Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Yang lain berkata, itu pasti ilusi. Aku terlalu gugup. Bagaimana mungkin ada yang bisa menemukan kita? Lihatlah orang-orang idiot di bawah ini. Mereka pasti tidak tahu bahwa kita diam-diam mengamati mereka. Orang terakhir berkata, itu sudah pasti. Beraninya mereka menyinggung gua roh ungu. Kali ini, kita akan memberitahu mereka apa itu penyesalan. Mereka bertiga tersenyum diam-diam. Tiga hari kemudian, orang-orang dari gua seribu gunung membuka mata mereka dan segera pergi bersama Lin Suan dan yang lainnya. Mereka terbang ke langit dan meninggalkan kota itu. Pada saat yang sama, ketiga sosok di kehampaan itu menghilang seketika. Mereka tiba di aula besar dan berlutut dengan satu kaki. Tuan muda, mereka sudah pergi. Big Brother seharusnya aman bersama mereka. Di depan, Tuan Lin Su berdiri sambil tersenyum. Bagus sekali, saatnya bagi kita untuk bertindak. Dia melambaikan tangannya dan merobek kekosongan bersama orang-orang di sampingnya lalu menghilang. Pada saat yang sama, seorang wanita berjalan keluar dari pavilion lain. Dia memiliki aura misterius di sekelilingnya. Dia memegang kipas bundar di tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Dia berasal dari gua King Kiu dan diikuti oleh beberapa seniman bela diri. Kakak senior, mengapa kita tidak pergi? Seseorang merasa bingung. Di depan, bibir Yinsu melengkung membentuk senyum. Pertunjukan baru saja dimulai. Bagaimana mungkin dia melewatkannya? 4430. Baiklah, kalian tetaplah di sini dan berkultivasi. Aku akan menonton pertunjukan yang bagus. Bibir Yinsu melengkung membentuk senyum. Para murid di belakangnya juga penasaran dengan pertunjukan yang bagus itu. Tetapi karena kakak senior mereka sudah berbicara, mereka hanya bisa tinggal di sini dengan patuh. Di langit, sebuah pedang terbang raksasa melesat, mencabik-cabik kehampaan, membawa serta aura yang tak berujung. Pada saat yang sama, ada sosok yang mengikuti di belakang tanpa suara. Pada saat yang sama, ada formasi di tangannya yang tampaknya mengirimkan informasi setiap saat. Pada saat ini, pedang terbang di depan berhenti, dan beberapa sosok keluar darinya. Orang di belakang juga berhenti dan bersembunyi di kehampaan. Mungkinkah dia ketahuan? Tidak mungkin, pihak lain tidak akan bisa melihat teknik pergerakannya. Dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, beberapa aura yang sangat menakutkan tiba-tiba datang dari belakang, diikuti oleh suara gemuruh. Ia datang dari segala arah, menyegel seluruh dunia. Kalian benar-benar bodoh. Kalian benar-benar berhenti setelah berjalan setengah jalan. Jika Anda terbang sedikit lebih lama, Anda mungkin bisa hidup sedikit lebih lama. Sebuah seringai datang dari langit. Tuan muda lingsu berjalan keluar. Itu benar-benar kalian semua. Orang-orang dari Gua Seribu Gunung juga mendengus. Kami sudah tahu bahwa kalian tidak akan membiarkan ini begitu saja. Namun, kalian berani memiliki ide tentang Gua Seribu Gunung kami. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Apakah Gua Seribu Gunung milik Anda sangat kuat? Di hadapanku, kalian hanyalah semut. Sekarang, serahkan sembilan buah api revolusi dengan patuh. Aku sedang dalam suasana hati yang baik dan bisa memberimu kematian yang cepat. Begitukah? Kakak Senior Ki juga mencibir. Kalau begitu serahkan peta misterius itu dan kita bisa melupakan masa lalu. Wajah Tuan Lingsu menjadi gelap saat mendengar ini. Jadi kalian benar-benar punya ide tentang petaku. Kalian benar-benar berani. Jangan bilang kalian pikir kalian bisa merebut peta dari tanganku hanya dengan sedikit orang. Kalian sungguh tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Ayo, bunuh mereka semua. Mengikuti perintah Tuan Lingsu, orang-orang di sekitarnya juga segera bergerak. Aura di tubuh mereka terus-menerus meletus. Orang-orang di sekitarnya juga mengenakan baju perang. Tampaknya mereka juga pelayan perang. Benar saja, setiap gua akan menampung sejumlah besar orang jenius dari dunia lain sebagai pelayan tempur. Para pelayan perang ini bukanlah orang-orang lemah. Mereka semua jenius. Namun, mereka ditekan oleh Raja Suci yang lebih kuat. Sekarang mereka menyerang bersama-sama, itu benar-benar mengerikan. Kekosongan di sekitarnya dengan cepat retak, dan tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Di sisi gua seribu gunung, kakak senior Ki juga meraum dan menyerang. Seketika itu juga para pelayan perang di sekitarnya ikut bergerak. Lin Suan juga menyerang. Akan tetapi, dia tidak berniat melakukan hal itu secara habis-habisan. Dia bahkan ingin mengubah identitasnya untuk bertarung. Tentu saja, prasyaratnya adalah menunggu perang pecah. Benar saja, para pelayan perang mulai terlibat dalam pertempuran hebat. Tak lama kemudian, para murid kedua surga mulai bertarung juga. Hukum yang sangat mengerikan muncul di tubuh Sir Spirit Su. membentuk kuali besar dengan aura yang menakutkan. Selanjutnya, orang-orang di belakangnya juga mulai bergerak keluar secara berurutan. Pertempuran hebat terjadi dalam sekejap. Orang-orang ini semuanya adalah yang mulia suci, dan banyak dari mereka adalah yang mulia suci tahap akhir. Di antara mereka, Tuan Muda Lingsu dan Saudara Senior Ki merupakan puncak para venerate suci. Dapat dikatakan kekuatannya sangat mengerikan. Ilusi gunung besar muncul di tubuh kakak senior Ki, seolah-olah menekan dunia. Kekuatan mengerikan meletus. Hukum keduanya saling berbenturan. Tiba-tiba, aura kekerasan menyebar ke segala arah. Mo Feng, Peri King Ching, dan yang lainnya juga dengan cepat menyerang. Pertarungan itu sangat mengerikan. Seluruh dunia hancur total. Pada saat yang sama, sebuah sosok mendarat di puncak gunung di kejauhan. Itu adalah Yinsu. Ketika dia tiba, dia melihat kekejauhan dan senyum muncul di wajahnya. Ia tidak terlambat. Tampaknya pertempuran baru saja dimulai. Ia bertanya-tanya bagaimana pertempuran antara kedua belah pihak akan berakhir. Dia ada di sini untuk menonton pertunjukannya. Tentu saja, jika ada kesempatan, dia tidak keberatan mengambil peta misterius dan buah api sembilan putaran untuk dirinya sendiri. Dia lebih kuat dari kakak senior Ki dan Tuan Lingsu, dan telah mencapai alam Raja Suci setengah langkah. Pertarungan di depan sangat sengit. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Para pelayan pertempuran semuanya menyerang dengan sekuat tenaga mereka. Kedua belah pihak menderita kerugian. Pihak Lingsuan telah kehilangan di sisi lain, empat orang juga meninggal. Aura kabut darah menyebar antara langit dan bumi. Wajah Lingsuan tampak muram. Benar saja, orang-orang ini tidak memperlakukan pelayan perang sebagai manusia. Tak ada satupun murid yang tewas. Mata para pelayan perang sudah merah. Namun, tidak ada pilihan lain. Mereka berada di bawah kutukan hidup dan mati. Huh. Dia mendengus dingin dan meninju balik musuhnya. Sejujurnya, tidak sulit baginya untuk membunuh para pelayan perang itu dengan kekuatannya. Namun, identitas apa yang ingin dia gunakan untuk menyerang orang-orang ini. Pada saat ini, Tuan Lingsu berteriak marah di langit. Sialan, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Aku tidak punya kesabaran untuk bermain denganmu lagi. Hari ini, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Senior, lakukanlah. Saat suaranya jatuh, sebuah retakan muncul di kehampaan. Kemudian, seorang pria bertopeng berjalan keluar. Orang ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Begitu dia muncul, dia menamparkan kakak senior Ki. kakak senior Ki langsung memuntahkan darah dan terbang keluar. Wajahnya berubah jelek. Raja suci setengah langkah. Dia menggertakkan giginya. Sialan, kau benar-benar membawa seorang raja suci setengah langkah. Jenius macam apa kamu, berani melawanku secara langsung. Ayo bertarung sampai mati. Kakak senior Ki meraung dengan gila. Namun, Tuan Lingsu menatap ke langit dan tertawa. Apakah air masuk ke otakmu? Aku memiliki keuntungan yang sangat besar. Mengapa aku harus bertarung satu lawan satu denganmu? Bunuh saja dia. Berdengung. Pria bertopeng itu melambaikan tangannya dan mengulurkannya ke depan. Langit dan bumi hancur, sebuah lubang hitam tak berujung muncul. Kakak senior Ki langsung muntah darah dan terbang kembali. Dengan tergesa-gesa, dia melemparkan gunung besar untuk diblokir. Ia memblokir serangan yang tak tertandingi ini. Harus diakui bahwa saudara senior Ki ini juga seorang jenius ulung. Bahkan di alam astral kedua, alam roh sejati, dia mungkin akan menyapu bersih segalanya. Hanya orang seperti Lin Suan yang mampu menekannya. Orang-orang seperti Fuhong Ye atau Guan Chang Hai tidak dapat bersaing dengan orang seperti itu. Namun sayang, sekuat apapun kakak senior Ki, ia tetap tidak cukup kuat menghadapi Raja Suci yang setengah langkah. Bagaimanapun, perbedaan kultifasi antara keduanya ada di sana. Dan pria bertopeng ini bahkan lebih kuat. Setelah satu serangan, dia melancarkan serangan mengejutkan lainnya. Tubuh kakak senior Ki langsung hancur, berubah menjadi kabut berdarah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.